Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, betapa damainya kalau saya memeluk bantal ini Seakan-akan ini ekspresi kegalauan saya, ekspresi sedih karena kehilangan orang yang dicintai Dan supaya kelihatan intelektual maka bantalnya pun bentuknya pena Kelihatannya orang terpelajar karena sambil menulis, sambil memeluk bantal ini Saudara-saudari yang terkasih Tadi malam saya misah untuk peringatan arwah 40 hari meninggalnya umat saya di Comal Yaitu Bapak Ignatius Suwandi Dan Bapak ini selalu aktif di gereja stasi dalam mengurusi taman Taman gereja atau kebun tepatnya Kalau taman mungkin belum disebut karena itu tanah baru dan kemudian masih rumput semua Sehingga harus ditanami ini itu Dulu aktif dengan hidroponik dan seterusnya Selalu urusannya adalah urusan kebun itu Dan juga karyawan untuk memberesi kebun atau tukang kebunnya Nah sebetulnya Pak Wandi ini orang yang selalu teliti dengan kesehatan Hampir tiap hari mengecek darah, gula darah, mengecek tensi, mengecek kolesterol, asam urat Dan selalu semua teliti dia lakukan Dia juga menjaga kesehatan Tapi suatu saat tiba-tiba dia jatuh dalam arti tertentu Dia langsung drop kondisinya Tiba-tiba tidak sadar Dan kemudian dibawa ke rumah sakit Kurang lebih satu minggu Sudah dioperasi karena ada penyumbatan otak Dan kemudian pembuluh darah di otaknya Dan kemudian dioperasi Bahkan dua kali operasi Tidak sadar Akhirnya dipanggil Tuhan Tentu saya bisa merasakan keluarganya Yang tadinya masih bisa bergaul Bekerja sama Ngobrol Tiba-tiba hilang Saya juga membayangkan Ketika adik kelas saya SMA Mas Toto Yaitu Agustinus Aswindarto Itu juga sakit Hernawan Aswindarto Covid Masih muda Ya dalam arti usianya Di bawah saya satu tahun Tetapi dia sudah dipanggil Tuhan Dan yang kemudian membuat haru Membuat galau adalah Dia termasuk tim mendirikan Satgas Covid Alumni Debrito Tetapi dia sendiri Kena Covid itu Bahkan beberapa teman Yang aktif di Satgas Covid ini Juga meninggal Juga meninggal Karena Aktifitas mereka Yang mungkin tidak terkontrol Dan ketularan Covid Tentu saja istrinya Anaknya Langsung gembor Langsung nangis Langsung kehilangan Bahkan juga bapaknya Kebetulan bapaknya guru saya Di Debrito dulu Pak Marjo Yang tua saja Masih sehat Anak saya Malah mendahului saya Tentu ada rasa galau Untuk Pak Marjo Untuk istrinya Untuk anak-anaknya Dan tentu saya Memendukung mereka Dengan doa-doa Karena saya sendiri Mengalami Walaupun bapak saya Usianya 85 Dipanggil Tuhan Tetapi Tiba-tiba Saya bahkan Jam 6 sore Masih video call Dengan bapak saya Jam setengah 10 malam Saya ditelpon Oleh keponakan saya Bahwa Bapak saya Sudah menghadap Tuhan Menjerit rasanya Merasa kehilangan Dan hanya bisa Berpasrah pada Tuhan Memeluk bantal Sebagai ekspresi Kegaloan Kebingungan Kehilangan Tentu Menangis Ia Manusiawi Ditegar-tegarkan Seperti apa hatinya Tetap jatuh Tetap Akhirnya Hati tidak bisa menahan Maka Sudara-sudari yang terkasih Saya Juga bisa merasakan Orang-orang yang Tiba-tiba Kehilangan Anggota keluarganya Saya sendiri Kehilangan Bapak saya Dengan kehilangan Yang tiba-tiba itu Ada rasa Haru Kemarin Kemarin Engkau masih ada Di sini Bersamaku Menikmati Rasa ini Berharap Semua takkan Berakhir Bersamamu Bersamamu Kemarin Dunia terasa Lebih indah Dan denganmu Merasakan Merasakan Semua ini Selamanya 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 Aku Selalu Mengenangmu Doakanmu Di setiap Malamku Semoga Engkau Bahagia Bahagia Terkasih Injil hari ini Bicara Tentang Siap Siaga Siap Sedia Waspada Mengikat Pinggang Hendaklah Kamu Mengikat Pinggang Dan Pelitamu Selalu Menyalak Karena Apabila Tuhanmu Pulang Dari Perjamuan Nikah Dan Mengetuk Pintu Kamu Selalu Berjaga Dan Membukakan Pintu Itu Lalu Kamu Mengikat Pinggang Kemudian Melayani Tuhanmu Yang baru Pulang Itu Maka Berbahagialah Hamba Yang Didapati Tuhannya Sedang Berjaga Karena Dia Selalu Setia Dan Akan Mendapatkan Reward Dari Tuhannya Itu Saudara-saudari Yang Terkasih Kadang Orang Dipanggil Tuhan Tanpa Disangka-sangka Kadang Lebih muda Dari Kita Sudah Mendahului Kita Kadang Yang Baru Saja Ngobrol Dengan Kita Besok Pagi Atau Bahkan Sorenya Dipanggil Oleh Tuhan Maka Tuhan Hanya Memberikan Warni Berjaga Jagalah Selalu Mengikat Pinggang Dan Pelita Selalu Menyalah Yaitu Selalu Memberikan Perhatian Kapan Tuhan Datang Saya Kemudian Ingat Bagaimana Sharing Istri Dari Adik Kelas Saya Toto Yang Dipanggil Tuhan Yaitu Mbak Annie Dia Men-sharingkan Bagaimana Tanda-tanda Toto ini Sudah Pasrah Pada Tuhan Dia Selalu Memberi Perhatian Pada Orang Lain Bahkan Ketika Misa Requiem Malamnya Itu Atau Ibadat Pada Malam Itu Ibadat Mendoakan Beliau Mas Toto Ini Ada Seratus Lebih Bahkan Dua ratusan Orang Yang Ikut Zoom Padahal Waktu itu Jam Setengah Dua belas Malam Sampai Jam Malam Sampai Jam Dua belas Bahkan Setengah Satu Semua Selalu Terbangun Banyak Orang Yang Kaget Banyak Orang Yang Memberi Apresiasi Mengapresiasi Bagaimana Kebaikan Mas Toto Ini Mas Toto Yang Selalu Memberikan Semangat Pada Orang Orang Lain Yang Menjadi Juru Dame Ketika Teman Temannya Sedang Konflik Disitulah Dia Selalu Menjadi Pusat Dame Pembawa Dame Bagi Sahabat Sahabatnya Bagi Komunitasnya Bahkan Komunitas Di kuliahnya Di Admi Solo Akademi Teknik Mesin Bahkan Juga Lingkungannya Karena Dia Juga Pernah Menjadi Pengurus Lingkungan Di Bogor Semuanya Memberi Apresiasi Positif Dan Itu Menjadi Semacam Tanda Bahwa Mas Toto Ini Memang Selalu Berjaga-jaga Pada Saat Dirawat Di rumah Sakit Pun Dia Tidak Mau Merepotkan Anaknya Merepotkan Istrinya Merepotkan Saudara-saudarinya Dia Ingin Merasakan Sendiri Tidak Memberi Kabar Update Yang Membahayakan Karena Kondisinya Sebetulnya Sudah Gawat Tetapi Dia Dengan Tenang Dengan Memberi Penghiburan Masih Wawanan Dan Ternyata Tiba-tiba Beritanya Dia Dipanggil Tuhan Ini 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 Salah Tanda Hendaklah Pinggangmu Selalu Terikat Dan Pelitamu Selalu Menyalak Bukan Dibuat-buat Dalam Persiapan Itu Tetapi Natural Bahwa Kehidupan Sehari-harinya Selalu Peduli Pada Orang Lain Selalu Menjadi Juru Damai Selalu Menjadi Sesuatu Yang Tidak Pernah Mempermasalahkan Kelemahan Orang Lain Kalau Ada Sesuatu Yang Menjadi Masalah Dia Selalu Mengatakan Sudah Gampang Nanti Nanti Bisa Diselesaikan Tidak Perlu Memperuncing Memperbesar Masalah Tetapi Diselesaikan Secara Manusiawi Dan Pelan-pelan Semua Itu Berjalan Dan Dari Kesaksian Kesaksian Temannya Tetangganya Rekan Kerjanya Terasakan Bagaimana Mas Toto Ini Sungguh Membawa Kabar Kegembiraan Membawa Pelita Yang Menerangi Banyak Orang Memberikan Semangat Dan Penghiburan Teman-temannya Yang Kadang Putus Asah Maka Saudara-saudari Yang Terkasih Mari kita Juga Bersama-sama Mengencangkan Ikat Pinggang Kita Membiarkan Pelita Kita Selalu Menyalak Agar Kita Selalu Membawa Damai Bagi Orang-orang Yang Sedang Berselisih Membawa Pengharapan Bagi Orang-orang Yang Sedang Putus Asa Membawa Penghiburan Bagi Orang-orang Yang Sedang Bersedih Dan Membawa Tahun Rahmat Tuhan Bagi Orang-orang Yang Sedang Terpenjara Jasmani Dan Rohania Salam Salam Kamer Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tuhan Tuhan Tuhan